Saya mohon izin sharing Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama terkait dengan proyek kami saat ini, kami ada tujuh lokasi proyek di HPU dan HPMU. Yang pertama kami ada di Maluku saat ini di PT Trimegah Bangun Bersada. Kemudian di Kalimantan Barat ada di Citra Mineral Investindo di HPMU Said Kendawangan. Kemudian di Malinau kami ada PT HPMU Jobsite AMNK atau Mat Naha Kramu. Kemudian di HPU sendiri ada empat Jobsite yang saat ini beroperasi. Di antaranya di Kalimantan Tengah di PT Marundagera Mineral atau HPU Jobsite MGA. Kemudian di Kalimantan Utara ada PT Peswana Katilistanus Antara atau HPU Jobsite KMO. Dan di Kalimantan Timur ada dua Jobsite saat ini. Di PT Karya Usaha Bertiwi dan PT Santanbara kebetulan lokasinya berdekatan. Dan di HPU Tambang Damai yang ada di Kota Timur. Untuk klien kami saat ini Bapak dan Ibu ada Harita Nickel, Harita Buxite, kemudian MNK, Harum Energi. Ini yang menaungi Karya Usaha Bertiwi dan Santanbara. Kemudian Tambang Damai yang saat ini kebetulan saya berada di Jobsite Tambang Damai. Dan di HPU MGM dari MGM Cool Group dan Peswana Katilistanus Antara. Ini sekilas proyek kami saat ini Alhamdulillah. Meskipun saat ini kita semua sedang dilanda pandemi, tetapi semoga semuanya segera berlalu dan kegiatan tambang kita bisa berjalan lancar lagi. Kemudian kami lanjutkan. Kenapa awalnya di tempat kami ini merancang untuk Millennial Campaign? Karena yang pertama dari komposisi manpower Bapak dan Ibu. Saya kira tadi ada baby boomers yang 56 tahun up. Kalau Pak Dwi Bujarsong hentikan kolonial. Ternyata ada beberapa Bapak-Bapak senior yang turut hadir di S3 Millennial Campaign ini. Terima kasih Bapak, Pak Sa'ud, Pak Dwi Bujarsong. Yang semangatnya kalau Pak Adi bilang harusnya Millennial ini nggak boleh kalah. Jadi kita sebenarnya kalau dikategorikan sesuai dengan klasifikasi generasi per tahun lahir, kalau yang saat ini umurnya 56 tahun up itu kita sebutnya baby boomers. Baby boomers ini kalau kita nyebut seperti orang tuanya generasi X lah. Jadi generasi yang saat itu lahir masih kerja kelas, kemudian belum ada teknologi. Biasanya cerita beliau-beliau baby boomers ini sekarang itu sudah nggak seperti dulu. Zaman dulu belum ada teknologi, mau jumpa harus pindah ke sana ke Mary, belum ada video call. Sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian yang kedua generasi X. Generasi X ini usianya 40-55 tahun. Kalau kami prosentasekan, saat ini di proyek set HPU Tambang Damai sendiri itu tidak ada baby boomers. 23% dari karyawan itu merupakan generasi X. Itu karyawan dan karyawati yang usianya 40-55 tahun. Awal-awal generasi X ini lahir, itu baru penggunaan PC ya. Ada video games, TV cable, internet, dan lain sebagainya. Itu awal-awal ditemukan dan dipublikasikan. Kemudian yang kedua generasi Y atau generasi milenial, yang saat ini umurnya adalah 26-39 tahun. Nah ini menempati prosentase yang paling besar memang di perusahaan kami saat ini. Ini data kami ambil dari salah satu subset kami. Dan saat ini kalau kami menyampaikan generasi Y itu adalah jabatan-jabatan yang saat ini sedang duduk di perusahaan, di level foreman, level supervisor, level superintendent, itu didominasi rata-rata oleh generasi Y. Generasi X itu sebagian kecil dan yang menempati set management saat ini. Ini di generasi X. Setelah generasi Y, ini ada generasi Z, Bapak dan Ibu. Generasi Z ini disebut juga I-Generation atau Internet Generation. Nah ini setelah generasi milenial, nanti akan ada yang mengisi perusahaan ini sudah generasi X digeser, kemudian isinya generasi milenial dan generasi internet. Generasi internet ini hampir memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tetapi mereka lebih multitasking lagi daripada generasi milenial. Nah saat ini di perusahaan kami, ini komposisinya generasi internet ini atau I-Generation ini ada di 21% dari lulusan-lulusan universitas yang baru gitu ya. Nah setelah generasi internet, itu ada generasi alpha dan Bapak dan Ibu. Generasi alpha itu umurnya di bawah 9 tahun. Generasi alpha ini mulai dari lahir sudah lihat orang tuanya pegang smartphone, bahkan di usia 1 tahun sudah bisa video call dan lain sebagainya. Nah ini tentunya nanti sudah mulai bergeser pengisi-pengisi perusahaan ini. Saat ini kami sedang mengembangkan, merancang, dan terus meraukkan improvement untuk milenial-milenial campaigns yang ada di perusahaan kami. Seperti itu. Oke kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah untuk maintenance untuk internal group communication. Nah biasanya saya yakin di semua perusahaan sudah mempunyai grup komunikasi masing-masing internal gitu ya. Nah telakanya kalau grup itu sampai dengan saat ini hanya isinya notifikasi insiden aja ini gitu. Atau grupnya selalu holor saat ada insiden, kemudian BOD comments di situ, kemudian ada yang dimarahi dan lain sebagainya. Nah ini awalnya memang biasanya grup-grup internal itu, kalau ada yang mau posting itu malu-malu atau takut salah dan lain sebagainya. Nah kemudian inisiatif dari Pak Ade sebagai manager kami memberikan challenge bagaimana kita bisa merubah salah satunya adalah suasana grup kita yang dari laporan insiden aja gitu, kita berubah menjadi millennial campaign yang bisa diisi oleh set per set gitu. Jadi sudah bergeser paradigma-nya kalau dulu grup berbunyi, waduh pasti ada insiden gitu ya. Tapi kalau saat ini bisa kita pastikan kalau ada grup berbunyi itu ada informasi baru yang bisa kita baca. Kemudian ada inspirasi baru yang bisa kita contoh dan lain sebagainya. Tentu dari rekan-rekan millennial yang ada di set masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada customer perspective karena memang 50% lebih adalah kaum millennial yang saat ini ada di perusahaan kami. Ada beberapa diskusi yang kita jalin gitu. Ini beberapa contohnya, Boleh nggak sih Pak kalau kita ini buat kampanye KPLH atau kampanye safety dalam bentuk pantun, lagu, video, dan lain sebagainya. Memang ini ide-ide ini pun munculnya dari rekan-rekan kaum millennial sendiri. Kemudian Pak boleh nggak sih kalau misal kami ini buat media sosial atas nama set, kami buat Instagram, kami buat Facebook, kemudian kami buat channel Youtube, tetapi nanti videonya, video-video set, silahkan, nggak masalah. Artinya kami memang menampung beberapa saran yang memang itu applicable dan bisa kita terapkan. Kemudian tantangan juga sebenarnya saat Pak bisa nggak kalau semisal safety accountability program kita itu kita buat online. Kan sayang ini kita buat kertas, numpuk, banyak, dan lain sebagainya. Awal-awalnya dulu kami berpikir bagaimana caranya ya gitu ya. Karena pasti perlu biaya, pasti perlu tenaga ekstra, dan lain sebagainya. Nah Bapak dan Ibu semuanya, salah satu yang akan kami sharingkan di sini, millennial-millennial campaign yang kami lakukan, banyak yang tidak mengeluarkan biaya. Pakai platform-platform gratis yang sudah disiakan oleh provider kita, seperti Google Form, dan lain sebagainya. Nanti di belakang akan kami tampilkan. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Ini adalah millennial campaign kami yang pertama. Jadi ini mungkin di beberapa perusahaan saya yakin sudah diterapkan gitu ya. Tetapi untuk bapak-bapak semuanya yang masih belum ada aplikasi sendiri di perusahaan gitu ya. Sebenarnya ada peluang untuk rekan-rekan kita dari mahasiswa teknik informatika, atau yang lainnya bisa kita karyakan untuk tugas akhir mereka di tempat kita. Tetapi kalau di HPU sendiri, kami mempunyai aplikasi namanya Hubgo. Ini aplikasi berbasis Android, PT HPU dan PT HPMU yang dikembangkan oleh software engineer perusahaan sendiri. Jadi semua fungsi bekerja sama dengan software engineer, kemudian kami berusaha menuangkan informasi-informasi mengenai operasional, mengenai teknis, kemudian mengenai keselamatan. Itu dirangkum jadi satu aplikasi dan itu bisa diakses oleh semua karyawan. Tentu saat kita membuka HP, selain membuka WhatsApp, membuka sosial media yang lain, bisa mengakses informasi-informasi perusahaan. Di sini kita bisa lihat kalau menunya bisa bapak-bapak lihat, ada GoPay. GoPay ini adalah untuk transaksi di finance kami, kemudian GoAudit ini adalah dari corporate audit kami, kemudian GoPro ini adalah dari production report kami, GoZero ini adalah untuk portal keselamatan. Jadi spiritnya yang kita tanamkan kepada operasional, GoZero, Zero ini adalah artinya Zero Incident. Kemudian GoMax, GoMax ini adalah portal untuk rekan-rekan plan dan maintenance. Kemudian GoHead ini salah satu portal terbaru karena kondisi pandemi, kita bisa melakukan daily head check, kemudian monitoring status karyawan saat dia melakukan assessment, self-assessment apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit. Bapak-bapak dan Ibu, untuk hub Go sendiri, ini juga masih dalam pengembangan, masih ada beberapa opportunity untuk disempurnakan, dan ini menjadi tantangan juga bagi internal perusahaan kami, bagaimana bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh customer kami. yaitu kalau Pak Adi bilang stakeholder di perusahaan kami. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu, pasti saya yakin punya report tersendiri ya, entah itu weekly report. yang sering kita lihat grafik itu muncul tetapi gitu-gitu saja gitu ya. Ada bentuk grafik yang kotak kemudian isi-isi saja gitu ya. Nah kami juga mencoba untuk di report-report yang kami tampilkan, itu menggunakan millennial dashboard. Jadi bukan hanya grafik-grafik biasa, tetapi kami membuat kombinasi antara grafik dan gambar, dan ini bisa dibuat di Excel masing-masing Bapak dan Ibu. Artinya tidak memerlukan biaya, hanya kita mengotak-ngatik mana gambarnya, kemudian nanti kalau kita masukkan data ini, semua gambar bisa berubah sesuai dengan aplikasi yang ada di Android maupun di iOS gitu. Tetapi memang platformnya adalah dari Microsoft Excel. Nah ini saya yakin kalau Bapak dan Ibu saat ini punya kaum millennial di Departemen HSE, Microsoft Excel ini hampir dikuasai oleh semua kaum millennial, dan saya yakin kalau Bapak dan Ibu mengasih tantangan, memberikan tantangan kepada mereka, eh pokoknya saya mau data yang seperti ini. Saya yakin itu akan jadi gitu. Karena pada dasarnya kalau kaum millennial sendiri itu, kalau semisal diberikan tantangan, dia akan berusaha untuk bagaimana menyelesaikan dengan baik. Dan ini enggak perlu biaya, karena platformnya bisa menggunakan Microsoft Excel yang ada di komputer atau laptop masing-masing. Bukan hanya dashboard-dashboard yang sifatnya mau di report, tetapi kalau semisal kita mau buat laporan di portal-portal internet, juga bisa menggunakan dashboard dari Microsoft Excel sendiri, Bapak dan Ibu. Oke selanjutnya, kami lanjutkan. Nah ini yang di-share Pak Adi setiap pagi. Pak Adi juga melakukan di internal group kami, di beberapa group WhatsApp, ada PUD di situ, ada semua set management di situ. Setiap pagi Pak Adi itu melakukan penularan energi positif. Jadi saat pertama kali kita buka HP, di pagi hari sudah muncul leadership coach dari Pak Adi. Dan itu menularkan ke set-set, proyek set kami Bapak dan Ibu. Jadi di proyek set itu ada lagi nanti inspirasi, oh saya punya quote hari ini, kami share. Jadi hal yang dilakukan Pak Adi ini di-sharingkan oleh Bapak-Bapak direksi kami, Bapak-Bapak BUD kami, bahwasannya yang dilakukan Pak Adi ini juga dilakukan oleh Pak Lim Gunawan. Pak Lim Gunawan ini salah satu stakeholder di Harita Group. Jadi saat Pak Lim Gunawan membangun smelter, beliau juga melakukan hal yang sama. Setiap pagi menularkan energi positif melalui sharing-sharing leadership coach. Jadi kalau semisal Pak Adi lupa pagi hari itu, kami merasa ada yang ganjil tuh. Kok tumpen Pak Adi belum share coach ya? Jadi ada yang dilihat. Kalau mungkin Bapak-Bapak juga merasakan di Indomaret atau Alphamart gitu ya. Saat pertama kali masuk, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alphamart. Kalau kita masuk, kok nggak ada yang ngucapin selamat itu rasanya gimana? Nah, itu sama Pak. Mempengaruhi alam bawah sadar, bahwasannya kita sering share sesuatu, kalau kita nggak nge-share itu ternyata ditunggu-tunggu. Oh, apa yang di-share Pak Adi ya pagi ini ya? Leadership coach-nya apa ya gitu. Jadi bukan hanya di grup APKPI all of board, tetapi di internal group sendiri pun, Pak Adi juga melakukan hal yang sama. Oke, kami lanjutkan Bapak dan Ibu. Kemudian ini safety accountability program yang kami ceritakan di depan tadi ya. Di tempat kami, safety accountability program itu ada tiga. Ada inspeksi umum terencana, atau kami singkat menjadi IUT, ada observasi tugas berisiko tinggi, kami singkat menjadi OTT, dan ada yellow card. Atau di tempat lain hazard report, atau green card, dan lain sebagainya. Nah, awal mula kami membuat SAP online ini, ada tantangannya, bagaimana ya kita biar tetap memenuhi kaedah di SDN, membuat dan mengetangani hasil inspeksi pemeriksaan dan pemeriksaan. Kemudian kami coba otak-atik-otak-atik, dan bisa ketemu ada salah satu tautan, online signature ya. Ini saat kita buat SAP, kemudian tetap bisa kita lambatkan tanda tangan di sana. Artinya walaupun SAP itu dibuat secara online, dia akan tetap terverifikasi siapa yang melakukan, dan ada tanda tangan orang per orang yang melakukan SAP tersebut. Nah, ini platformnya dari Google Form, Bapak dan Ibu. Semuanya bisa kita akses secara gratis, dan ini connect dengan akun kita. Jadi, akun kita yang kita daftarkan, kita bisa membuat Google Form, seperti Bapak dan Ibu saat mendaftar S3 kali ini, tadi kan ada kolom bitlay gitu ya. Kolom bitlay itu, kita bisa membuat alamatnya sama. Jadi, bitlay itu salah satu portal untuk mempersingkat URL. So, misal kita menggunakan Google Form ini, alamatnya nanti akan panjang, tetapi nanti bisa kita ubah sesuai dengan gendak kita. Bitlay, PT, XXX, itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya setelah SAP online, dari masa pandemi ini sendiri juga, ada muncul komunikasi baru yang terjalin antara Project Set dan HO. ini ada HORAS, Bapak dan Ibu. HORAS ini HSE Olah Rasa. Ini dilakukan oleh Project Set dan dengan Corporate HO. Dilakukan setiap satu bulan sekali semua Project Set. Akhirnya ramah-tamah. Jadi, bukan hanya membahas pekerjaan, tetapi membahas hal-hal yang sifatnya menjalin rasa antara Corporate dan Project Set. Dan ini alhamdulillah efektif karena semua orang bertemu di HORAS ini. Semua mulai dari superintendent, supervisor, kemudian admin, semua bergabung, kemudian saling tatap muka dengan Pak Ade, dengan rekan-rekan yang ada di Corporate. Kemudian kami lanjutkan, ini ada juga fakta KPLH. Fakta KPLH ini adalah salah satu media kami. Media kami untuk mensosialisasikan atau merefresh kembali, prosedur-prosedur, kemudian aturan-aturan, peraturan perundangan, dan kemudian dari internal sistem manajemen kami sendiri. Kami ada sistem manajemen keselamatan pertama yang internal yang kami sebut Panja Nirbaya. Kemudian ada traffic manajemen manual, ada mobilization book manual. Itu kami refresh setiap hari di grup WhatsApp Bapak dan Ibu. Jadi ini bentuknya bisa masing-masing setiap job site. Ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk tulisan. Tapi kontennya tetap dia melakukan refresh atau dia melakukan sosialisasi dari standar ataupun prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi sambil mereka membuat kreativitas, mereka juga menyebarkan informasi-informasi standar yang sudah ada di perusahaan. Tentu dengan beragam cara, ada yang dalam bentuk, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, fakta KPLH, kemudian ada dalam bentuk video, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu dilanjutkan, ada pesan KPLH pengawas. Ini minimal Pak Ade waktu itu men-challenge kepada kami, bagaimana setiap hari ada satu orang pengawas yang memberikan pesan keselamatan. dan itu kita publish. Karena kalau semisal kita hanya pesan keselamatan dari orang HSA saja, atau pesan keselamatan dari set manajemen saja, ya orangnya itu-itu saja. Tetapi kalau kita pikirkan saat ini ada 100 pengawas, artinya dalam 100 hari kita punya 100 pesan. Dan minimal dia tidak akan lupa apa yang diberikan pesan keselamatannya. Minimal dia menjalankan apa yang pesan yang disampaikan. Dan ini efektif diperlakukan di perusahaan kami, dan ini bisa dilakukan secara gratis. Artinya kita ketemu sama pengawas, Pak Pak kita ngobrol, kemudian sharing dong pesan keselamatan, sampai apa yang bisa sampai diberikan kepada kami, untuk kami share. Dan itu juga lebih mengenai, oh ternyata foto saya dipajang, kemudian pesan saya diposting di media sosial, dan lain sebagainya. Dan itu lumayan efektif, karena salah satunya pesan dari Presiden Direktur untuk korporat HSE adalah meningkatkan atau menambah agen-agen lagi, agen-agen keselamatan di lapangan. Salah satu caranya kami melibatkan pengawas dalam memberikan pesan-pesan keselamatan yang akan kami bagikan. Kemudian selain pesan pengawas, kami juga ada pesan dari operator atau mekanik. Ini setiap set bisa berbeda-beda namanya, Bapak dan Ibu. Ini kami ambil salah satu dari job set damai. Ini namanya Plasma. Employee Daily Safety Message. Jadi di Plasma ini ada operator, ada mekanik yang setiap hari kami mintai pesan keselamatan. Jadi kami juga ada program mekanik dan operator teladan. Di sana dari 541 orang yang ada saat ini di job set, itu ada terkumpul 22 orang agen. Ada 10 mekanik dan 12 operator. Setiap hari mereka memberikan pesan-pesan keselamatan. Nah, selain dari mereka, kami juga melakukan gerilya di area kerja. Kemudian saat kami bertemu dengan mekanik atau operator, kami mintai pesan keselamatan. Artinya kalau setiap hari minimal ada satu orang yang memberikan pesan keselamatan, dalam satu bulan sudah 30 orang. 30 orang memberikan pesan keselamatan, dan minimal dia melakukan apa yang dia pesankan kepada orang lain. Nah, tujuan kami memang salah satunya adalah bagaimana semua orang itu memiliki tanggung jawab, bagaimana setiap orang itu memiliki kepedulian, keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, bagi operator dan mekanik teladan, mereka juga wajib melakukan share di sosial media mereka. Minimal sebagai status WhatsApp. Jadi dari program operator dan mekanik teladan, setiap hari mereka melakukan update status dengan pesan-pesan keselamatan mereka. Nah, harapannya dengan mereka melakukan share pesan-pesan keselamatan mereka di statusnya mereka masing-masing, mereka akan dibaca oleh teman-teman yang lain, rekan operator yang lain, rekan mekanik yang lain, dan akan tumbuh rasa kepedulian dari hal tersebut. Kemudian kami lanjutkan, selain pesan dari pengawas, kemudian pesan dari karyawan, operator atau mekanik, kami juga ada pesan dari keluarga. Jadi kami menyebutnya HSA Law Motivation. Ini, Alhamdulillah, banyak partisipan. Banyak orang yang datang ke kantor kami setelah cuti, ataupun pas jam istirahat. Minta tolong dong, buatin pesan ini dari keluarga saya ini. Fotonya ini, pesannya ini. Ada yang dari istri, ada yang dari anak, ada yang dari orang tua, ada yang dari keluarganya. Nah ini, kemudian setelah mereka memberikan pesan dari keluarganya, kita cetak atau kami cetak dalam bentuk kartu. Dan kartu itu nanti digantung di ID card masing-masing. Dan ini cukup memberikan pengaruh yang luar biasa bagi keselamatan pekerja kami, karena memang yang kami tanamkan di awal, kita di sini sama-sama jauh dari keluarga, sama-sama remote area, sama-sama mencari nafkah, buat apa saat kita pulang, tidak bisa ketemu dengan keluarga kita dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi, salah satu endorse kami yang terbesar untuk keselamatan, awalnya, mulanya, itu berasal dari keluarga masing-masing. Kalau keluarganya sudah paham, oh pekerjaan di lapangan ternyata seperti ini, ada risiko seperti ini, insya Allah juga akan memberikan energi positif. Artinya, kalau semisal malam, waktunya istirahat juga tidak ada telepon, atau semisal masuk safe malam, siangnya juga tidak diganggu untuk diajak komunikasi dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin kalau zamannya Pak Saud, Pak Dwi ini, ditanya keluarganya, dulu kerjanya apa di tambang? Ya, pokoknya kerja di tambang gitu ya. Kalau kita saat ini berusaha melibatkan keluarga juga untuk memahamkan apa tugas-tugas karyawan, apa tugas-tugas pekerja tambang, bagaimana risikonya, agar si pekerja tambang sendiri bisa bekerja dengan aman dan selamat. Kemudian, ada juga pantun KPLH, Bapak-Bapak. Ini awalnya pantun keselamatan ini bermula dari salah satu projek set kami yang ada di OBI, di Maluku, dan sekarang menjadi budaya di semua set. Jadi semua set hampir setiap hari itu melakukan share pantun-pantun keselamatan. Ada yang kaitannya dengan pekerjaan, ada yang kaitannya dengan keluarga, tetapi tetap intinya adalah masalah keselamatan. Dengan foto-foto mereka yang ada di unitnya masing-masing, kemudian foto keluarganya, foto area kerjanya, foto unitnya, dan itu cukup antusiasi. Ada orang-orang yang setiap hari melakukan share pantun-pantun keselamatan untuk dibagikan kepada semua orang. Baik, kemudian selanjutnya, ini ada icon atau komik KPLH, Bapak-Bapak. Ini bisa kita buat juga dengan gratis, kalau kami di HPO itu pakai platformnya dengan Corel Draw. Nah, dengan Corel Draw ini kita bisa membuat icon sesuai dengan perusahaan kita masing-masing, kita bisa buat baju, kita bisa buat gambar orang, dan lain sebagainya. Dan kalau Bapak dan Ibu punya milenial di staff Bapak, saya yakin ini nggak sampai satu minggu mereka sudah bisa membuat ini Pak dan Ibu. Karena memang ini banyak tutorial yang sudah disebar di internet. Kalau Bapak dan Ibu penasaran mencari, nanti bisa diklik teknik vektor atau teknik trace di Corel Draw. Nanti dia akan muncul semua cara-caranya, cara membuat. Kalau kita dulu mungkin berpikir susah gitu ya, tetapi kalau Bapak dan Ibu sekali lagi punya staff milenial, ini bukan hal yang susah. Dan ini sangat mudah untuk dipelajari. Dan simple, dengan hasil yang bisa Bapak dan Ibu gunakan, sebagai media kampanye. Kemudian saya lanjutkan, ini untuk mural KP lah, Bapak dan Ibu semuanya. Ini awalnya dulu tantangannya, challenge-nya dari project manager kami. Eh bagaimana ya, dinding-dinding di kantor kita ini biar tidak kosong. Awalnya kami berpikir, yaudah kita lakukan gambar aja di dinding. Tapi kami berpikir akan memakan waktu yang panjang dan banyak gitu kan. Akhirnya kita brainstorming dengan rekan-rekan yang ada di set, yaudah kita pakai banner saja gitu ya. Akhirnya kami cetak banner dan itu bisa digunakan gitu. Jadi dengan tembok-tembok kami yang ada di ofis itu terisi, yang bagian kosong besar itu bisa terisi dengan media-media kampanye. Salah satu yang kami tampilkan di sini adalah komitmen untuk mencegah insiden berulang, khususnya insiden lalu lintas ya. Kami tampilkan insiden-insiden yang ada di tambang, seperti unit amblas, kemudian tabrak mundur, kemudian menabrak tanggul, insiden karena senggolan unit, insiden karena melangkai boulder, insiden karena lentingan material, insiden karena unit rebah, dan lain sebagainya. Gambar-gambar ini bisa kita buat dari CorelDRAW atau dari PowerPoint, Bapak dan Ibu. Jadi kalau di PowerPoint, khususnya yang PowerPoint tahun 2013 ke atas, itu sudah ada fitur di sana bisa untuk melakukan gambar-gambar dan bisa kita simpan sebagai gambar seperti yang ditampilkan ini. Selanjutnya video, Bapak dan Ibu semuanya. Kalau disatukan di semua set, saat ini saya yakin sudah ribuan video yang dibuat. Dan kita bisa memakai platform gratis yang disediakan. Kalau kami di HPU sering memakai kain master, kain master ini kalau kita unduh yang dia pro, itu tidak ada tanda airnya. Jadi tidak ada tulisan kain master di tulisan pojoknya dan lain sebagainya. Dan ini bisa digunakan dengan mudah, Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi kalau Bapak dan Ibu punya staff milenial, serahkan kepada mereka, insya Allah, belum ada satu minggu mereka sudah bisa mahir belajar dengan kain master ini. Dan video ini bisa dibuat dengan cepat. Kita mau masukkan suara, kita mau buat background dan lain sebagainya, bisa dibuat dengan cepat. Beberapa video yang sudah kami buat, itu ada testimoni insiden. Jadi pelaku insiden itu kami minta testimoni. bagaimana setelah kejadian tersebut, apa pelajaran yang bisa diambil, apa pesan keselamatannya sebagai pelaku insiden, dan lain sebagainya. Jadi saat ada insiden, minimal si pelaku itu bisa sharing kepada orang-orang yang lain. Bagaimana kejadian kemarin, kemudian apa pelajaran yang bisa diambil, kemudian pesannya dia sebagai pelaku insiden, dan lain sebagainya. Kemudian bisa kita buat lagu-lagu milenial juga. Sebenarnya kami juga terinspirasi dari perusahaan-perusahaan lain. Saat kami nyalakan radio, radio FM, ada perusahaan tambang yang dia membuat lagu-lagu keselamatan. Awalnya kami bingung bagaimana caranya. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat lagu-lagu seperti itu, dengan cara Bapak dan Ibu klik di Youtube Instrumentalia lagu apa. Nanti semisal Bapak dan Ibu mau mencari lagunya Peter Pan, tapi liriknya mau dirubah menjadi lagu keselamatan itu bisa. Caranya tinggal diklik di Youtube Instrumentalia lagu Peter Pan judulnya apa. Nanti yang muncul hanya akan musiknya saja. Suaranya nanti kita bisa isi dengan lagu-lagu keselamatan. Kemudian ada video induksi keselamatan dan video yang lainnya. Baik, kemudian ini platform-platform yang kami gunakan dan kami ceritakan tadi Bapak dan Ibu. Ada PowerPoint yang kami gunakan dan bisa kita gunakan secara gratis. Ada Microsoft Excel. Kemudian ada KineMaster untuk editor video. Ada Adobe Premiere Pro. Ini kalau semisal peralatan komputer mendukung, kita bisa membuat video dengan baik dengan Adobe Premiere. Kemudian ada Photoshop dan CorelDRAW. Ini kalau semisal kita mau finishing gambar-gambar kita. Dan untuk Youtube channel, kami saat ini ada dua Youtube. Itu ada HSE KDA dan Atas Nama Saya Sendiri. Kemudian di Instagram ini ada HSE KDA, HSE MGA, HSE Damai, HSE HPUHPMU. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat setiap hari ada share pesan-pesan keselamatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk Google Form yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau semisal kita membuat SAP online, ini kita tidak perlu mendownload aplikasinya. Bisa kita temui melalui browser kita langsung. Bisa Google Form, Mozilla, dan lain sebagainya. Bisa Opera. Tinggal kita klik alamatnya saja. Kita klik alamatnya, nanti akan masuk di portalnya. Nah, nanti jika berkenan Bapak dan Ibu, Pak Rahmat mohon izin kalau semisal kita mau belajar bareng, nanti bisa dibuat grup terpisah, Pak Rahmat. Nanti isinya bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat animasi, dan lain sebagainya, nanti kita bisa sharing di situ. Karena saya yakin bukan hanya saya, ada yang punya hal yang bisa di-sharingkan di sana. Betul, betul. Oke, untuk penutup terakhir, ini adalah Bapak Ahmad Khadri sebagai Presiden Direktur kami. Yang disampaikan beliau adalah apa yang kita kerjakan, itu adalah bagian ibadah. Kita semua sebagai pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga keberlangsungan dan karunan. Oke. Baik, Bapak dan Ibu itu dari saya, dan ini saya tampilkan salah satu millennial campaigns kami yang ada di Vessel. Jadi, dengan pesan-pesan keselamatan yang seperti ini cukup bisa masuk di rekan-rekan operator kami. Karena yang bawa HD-nya pun juga masih muda. Bahkan mereka ada yang request. Oh, Pak, di Vessel saya ditulis ini dong. Nah, ini salah satunya, saya bacakannya. Cukup hatimu aja yang amyar. Keselamatanmu, jangan. Baik, itu Pak Rahmat, share sedikit dari kami. Apabila ada salah kata, saya maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak Lukman. Inspiring, ya. Tentunya ini sesuatu yang sangat menarik sekali, nih. Kalau seandainya bisa diterapkan di perusahaan. Dulu kebetulan cerita sedikit. Waktu saya di Freeport juga pernah sebagai, pernah di bagian publikasi, ya, Pak Dwi, ya. Di bagian publikasi. Nah, tentunya publikasinya jauh berbeda dengan sekarang, ya, Pak Dwi, ya. Gunting-gunting, Pak Rahmat, gunting-gunting. Iya. Tempel-tempel. Tempel-tempel, ya. Masih dual bahasa, bikin eksidengram, dan lain sebagainya. Semuanya serba manual. Tapi sekarang rupanya sudah kondisinya jauh berubah. Jadi malu, nih. Oke, baik. Sekiranya Bapak dan Ibu, setara rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Lukman, atau mungkin tadi ingin membentuk grup discussion tentang bagaimana mengelola publikasi, dan bagaimana membuat animasi, dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung. Silahkan, rekan-rekan sekalian, atau Bapak-Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan langsung kepada narasumber, kami persilahkan. Ada dari Pak Saud, ini. Pak Rahmat sudah masuk di chat, ya. Oke, Pak Saud. Luar biasa, nih, beliau, nih. Oke, ya, Pak Saud nampaknya sudah hadir di chatting. Kami akan coba bacakan, ya, Pak Lukman. Oke, luar biasa, nih, Pak Ade. Waduh, ini tentunya ide kreatif Pak Ade yang luar biasa, yang bisa ditangkep oleh timnya, nih. Ini Pak Lukman, Pak Rahmat, karyanya saya sama kompor. Kompon beleduk. Oke, dari Pak Saud, ya, menarik. Melaluri para milenial, Pak Lukman, dan kawan-kawan, membangun budaya ketiga dan sangat mencerahkan dalam mencegah terjadinya ketelakaan. Memang penggunaan infografis saat ini dipandang sebagai suatu sarana yang sangat efektif untuk mensosialisasikan sesuatu, baik itu regulasi ataupun perintah. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa efektif pola ini mampu menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan? Pernah ada kajian nggak, Pak Lukman, ya? Nah, kemudian yang kedua, seberapa besar keterlibatan karyawan dalam pola milenial campaign? Silahkan, Pak Lukman, atau nanti juga Pak Ade, kami persalahkan seandainya ingin membackup dari jawaban yang disampaikan Pak Lukman. Tentunya kami persilahkan juga. Silahkan, Pak Lukman. Baik, terima kasih, Pak Rahmat. Pak Saud, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, seberapa efektifkah pola ini mampu menurunkan angka kecelakaan? Kami cerita awalnya milenial campaign ini dipublikasikan di salah satu set kami yang secara masif, itu salah satu set yang di Maluku, yang set OB, dan kami ada HSA objektif per proyek Pak Saud dan Bapak-Bapak semuanya. Kami ada HSA index, ada 10 parameter. Di sana ada indeks keselamatan meliputi fatality, kemudian property damage, ada serious injury frequency rate, ada minor injury, kemudian ada parameter-meter kesehatan seperti kunjungan klinik, angka hilang akibat sakit, kemudian ada parameter enviro. Dan itu kalau semisal proyek itu memenuhi semuanya, nilainya akan 1.0, Pak Saud. Dan ini kemarin dicoba, diterapkan di salah satu proyek, dan sampai di akhir tahun, alhamdulillah proyek tersebut mencapai angka 1.0, Pak Saud, untuk HSA index sendiri. Jadi semua program itu karena keterlibatan semua karyawan, keterlibatan semua elemen, ada operator, ada mekanik, semuanya ikut berpartisipasi dan semuanya sumbang sih ke arah HSA index itu sendiri, sebagai lagging dan leading indikator kami. Kemudian seberapa besar keterlibatan karyawan? Nah ini karena yang tahun lalu sebagai pembelajaran di salah satu set kami di OBI, itu turut melibatkan operator dan mekanik dalam program ini, sangat efektif. Jadi mereka sebagai sumbernya, mereka sebagai pelakunya, dan mereka juga yang menikmati hasilnya. Kalau diukur seberapa keterlibatan mereka, sebagian besar program ini yang menjalankan adalah mereka. Pesan keselamatan setiap hari, mereka ingat apa yang mereka sampaikan setiap hari. Dan ini dimasifkan di beberapa set yang lainnya, seperti kalau di Tambang Damai sendiri, kami menyebutnya ramekan, Pak Saud dan Bapak Ibu semuanya, ramekan itu operator dan mekanik teladan. Jadi kami menjaring operator-operator dan mekanik-mekanik untuk turut serta dalam program ini. Dan Alhamdulillah responnya positif. Mereka bisa sebagai agen dalam millennial damage ini. Dan memang rata-rata operator dan mekanik kami pun saat ini merupakan generasi millennial. Kemudian untuk produktivitas perusahaan sendiri, kalau kita lihat tentu kalau semisal tidak ada insiden, itu akan berbanding lurus. Apa artinya kalau produksinya tercapai setiap hari, tetapi setiap hari juga ada notifikasi insiden dari set yang masuk. Nah ini Alhamdulillah sudah terbukti di salah satu set kami, dengan masifnya millennial campaigns itu bisa menurunkan angka kecelakaan. Pak Saud dan Bapak Ibu. Ini Pak Saud dan Bapak Ibu, semoga bisa menjawab kalau Pak Adi ada tambahan. Mohon gue Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Saud atas pertanyaannya. Saya jawab, mudah-mudahan juga Pak Lukman nggak GR ya. Jadi tadi Pak Lukman menceritakan di salah satu proyek yang lain yang sudah berhasil melakukan ini, dan Alhamdulillah menjadi proyek the base of the base. Nah sekarang ini sudah diimplementasikan di seluruh proyek. Salah ini adalah di tempatnya proyek di mana Pak Lukman sekarang bekerja, yaitu di HPU tambang dan ini. Kalau kita ngukur, ada dua, ini kalau berdasarkan yang gedeannya. Pertama dari lagging, laggingnya itu HSE index tadi, yang parameter kecelakaan yang Pak Asal sampaikan. Per Agustus ini, kalau tadi proyek yang pertama itu nilainya perfect 100%, di tempat Pak Lukman ini sekarang sudah 90% capeannya. Dan kita sudah hitung secara forecast, bila ini terjaga dengan baik, akhir tahun di tempatnya Pak Lukman ini perfect bisa mencapai 100% untuk HSE performannya. Nah yang kedua adalah dari sisi HSE generative culture. Jadi kami nanti diukur lagi, dari leading indicatornya adalah dari culture maturity assessment. Di sana banyak menanyakan juga hal-hal yang kaitannya dengan persepsi, kaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Apabila ini memang efektif, nanti salah satunya akan mendongkrak juga kaitan dengan climate ataupun culture di tempat tersebut. Nah kami ini belum mengukur, tapi optimis ya, optimis, alumni-alumni HP Mangdama ini membawa nilai-nilai ataupun budaya-budaya ketika mereka mutasi ke tempat yang lainnya. Jadi ini gudangnya apa ya, kalau saya minta mutasi orangnya gitu kan, karena itu untuk memang untuk mungkin merubah di tempat yang lainnya. Nah yang leading indicatornya ini adalah dari implementasi sistem manajemen Pancang Nyerbae dan SMKP Minerba. Jadi saat ini, semester pertama di tempatnya Pak Lukman ini adalah yang tertinggi, di level implementasinya, 84 persen. dan kami sedang challenge untuk bisa mendapatkan bendera emas gitu kan, bendera emas dari implementasinya. Jadi dua leading indicator itu, satu lagging ya tadi yang parameter keselakaan, yang leadingnya adalah dari sistem implementasi sama culture di tempat Pak Lukman, makanya saya juga memeranikan diri untuk beliau sharing, karena ada insight-insight proses di dalamnya yang kenapa kok di tempatnya beliau ini bagus. Mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi buat kita semua untuk mengelola keselamatan. Demikian mungkin Pak tambahannya ya. Mudah-mudahan tidak tidak GR dan tidak terbang hidungnya Pak Lukman. Oke, bagus-bagus. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade ya. Luar biasa. Jadi, ternyata pengelolaan publikasi ini tidak disentralisasi ya Pak Ade ya? Masing-masing insight memiliki tim publikasi sendiri. Maaf. Ya, dan ini sudah jadi ini. Jadi, apa ya, sejak kemarin pencapaian 2019 yang proyek di Manuku Hal Merah itu bagus, itu langsung dari Presiden Direktur untuk menstandarisasi publikasi dan komunikasi ke level pekerja yang notabene banyak di kaum milenial gitu. Ya, Gen X sama Gen Z itu gitu kan. Eh, sorry. Gen Y sama Gen Z ya. Gen Y sama Gen Z. Maksudnya Gen X lansi sih ya. Pak Ade sudah Atau kolonial tadi ya. Jadi, mohon maaf juga Pak Rad, kalau saya juga banyak narsis di Instagram sama di Facebook gitu kan. Karena, ya gitu deh. Saya meminta ke yang lain, saya juga ikutan narsisin gitu kan. Ya, baru sebatas itu juga. Saya juga belajar. Akhirnya saya juga harus belajar ya. Karena memang kita nggak punya tim khusus, tapi bagaimana talenta-talenta para milenial ini kita berdayakan. Saya juga belajar di IG itu ada dua IG yang saya ikuti. Melukis slide sama bengkel slide. Nah, itu bagus. Dia sharing terus bagaimana membuat slide-slide yang menarik dan sebagainya gitu kan. Saya ikuti terus itu gitu kan. Karena saya bisa nyanat power point. Kalau baru itu sebaru koreal daun dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau, mohon maaf juga ya nih, kayak kemarah. Parah maaf tolong bikinin flyer. Karena saya masih belajar. Generasi XY ya, hampir mendekati XY. Antara itu ya Pak Ade ya, peralihan ya Pak Ade ya. Peralihan, peralihan. Tapi narsisnya sudah deh. Narsisnya sudah ada. Narsisnya sudah ada. Tapi jadi ketularan awet muda. Pak Saud, kami undang, silahkan. Kalau seandainya ada tanggapan lebih lanjut, Pak Saud. Ya, terima kasih. Sangat mencerahkan dan saya sampai merasa, wah, hantes rupanya Pak Ade dapat WSO Award kemarin gitu. Memang benar-benar sangat surprise. Dan kalau boleh saran Pak Ade dan Pak Lukman dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin pesan-pesan yang bagus itu bisa dijadikan satu buku, Pak. Dan kemudian kan sekarang lagi hobi banyak orang menulis membuat buku ya. Ini kan bisa jadi sharing yang tidak kehilangan jejak nanti. Ini saran saja. Ya, ya. Terima kasih, Pak Saud. Terima kasih, Pak Pak. Terima kasih, Pak Pak atas masukannya. Terima kasih, Pak Saud. Sudah hadir. Kita ketemu lagi ya, Pak ya. Ya, ya. Baik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Ali Mas Ruri. Mana Mas Ali? Ya. Oke, Mas Lukman. Ini dari adik kelas nih ya. Untuk penerapan safety millennial, bagaimana strategi ini bisa diterapkan untuk site yang kesulitan sinyal? Nah, ini pasti ya. Pasti banyak gendala di sini nih. Kalau di sini setahu saya dulu enggak ada sinyal tuh, Pak. Kalau kita cari sehari sinyal mesti harus ke puncak gunung gitu. Nah, sekarang sudah bagus ya di sana ya. Ini buktinya bisa zoom kan itu indikasi lah ya. enggak usah dibeli. Kalau Pak Lukman enggak bisa zoom ya berarti. Gimana nih? Pak Ali, Pak Rahmat, terima kasih. Jadi, untuk Pak Ali sendiri, kebetulan saya gabung sama belia ini hampir lima tahun berjalan Pak Ali ya di MGM ya. Tanpa sinyal, Pak Rahmat. Jadi, jagankan zoom. Saya pernah ke MGM tuh. Pak Rahmat, Pak Ali, Pak Lukman, ini S3 ya, bukan reuni UNS ya. Reuninya nanti di grup khusus, Pak Lukman. Kan tadi mau bikin grup kan? Ini bukan reuni ini. jadi Pak Ali ini sebenarnya tantangan juga ya, salah satu. Terputus sekarang. Terputus sekarang. Satu tadi niputnya, sekarang itu. Lanjut, lanjut. Tadi terputus sebentar. Jadi, waduh. Lanjut, Pak. internet connection not stable. Kalau Pak Ade nyebutnya, Pak, dan Bapak-Bapak direksi kami, sekarang di zaman saat ini, itu bukan hanya sandang papan dan pangan, tetapi juga yang terakhir sinyal, Pak. Jadi, SPSS gitu. Ini memang bermasalah, Pak, kalau kita di set-set yang tidak ada sinyal. Tetapi, dengan pola Millennial Campaign yang sama, karena karyawannya pun saya yakin itu, kalau malam, dia juga akan mencari bagaimana ada sinyal. Karena kalau nggak ada sinyal, biasanya si Millennial-Millennial ini akan resen segera, biasanya. Berarti yang tertinggal di situ tinggal generasi X dan baby-baby saja. Absolut, Pak. Tetapi, dengan tidak menghilangkan S&C-nya, Pak Ali, ini juga ada beberapa set kami yang remote area, tetapi juga tetap bisa melaksanakan Millennial Campaign, walaupun tidak secara online. Tetapi dengan lebih ke adjustment kepada karyawan, bagaimana mereka terlibat dalam pola kampanye safety yang kita lakukan. Seperti itu, Pak Ali. esensinya memang ada dua ya. Pertama adalah bagaimana pola pendekatan kita kepada young workers dengan ke young adult workers itu memang harus ada beda. Nah, yang kedua offline sama online ini adalah sebagai tool saja. Bagi mereka yang memiliki kecukupan teknologi yang baik, ini bisa dimanfaatkan. Karena sekarang teknologi. Tapi bagi banyak di daerah-daerah yang belum dapat juga kesempatan ataupun sinyal seperti ini, seberuntungnya kita yang ada sekarang itu, bukan berarti tidak bisa melakukan kampanye millennial. Bisa secara offline. Cuma pendekatannya itu yang dulu kelas, sekarang mungkin bisa sambil duduk jongkok atau gimana sambil membawa pola-pola yang memang kita harus tahu sebetulnya kaum millennial itu kayak gimana karakternya. Mereka kan bosanan, kemudian juga sukanya nggak formal-formalan, informal, dan lain sebagainya. Jadi, substansinya ke sana, Pak Ali. Jadi, bukan berarti tidak ada sinyal, tidak bisa kampanye ke millennial. Nah, kita substansinya adalah approaching-nya itu yang kita harus mencari cara-cara sesuai dengan need audiens yang kita hadapi itu. Yaitu, ya millennial lah. Seperti ini gitu. Demikian tambahannya. Oke, Pak Ali mau menambahkan, mau nanya lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, makasih Pak Ali. Baik. Ya, selanjutnya ini dari Pak Dwi nih. Wah, ini Pak Dwi ini pakarnya publikasinya Freeport. Dulu saya ditunjuk di Freeport sebagai supervisor publikasi ya Pak Dwi ya. Jadi, sudah kenyang makan dunia publikasi tapi ya terus terang jauh berbeda dengan sekarang ya. Cuman, tipe-tipenya dulu banyak ya Pak ya jenis-jenis publikasi yang kita kelola. Oke, ini dari Pak Dwi menyampaikan, menanyakan nih Pak ya. Angka topi untuk Pak Hanafi mewakili generasi millennial. Salud juga buat Pak Ade. Yang tidak kalah pentingnya dari program ini adalah engagement dan empowerment seluruh lapisan karyawan. Sudah pasti membuat sense of belonging mereka terhadap setiap program KPLH sangat tinggi. Saya daftarkan salah satu generasi millennial untuk ikut grup belajar nanti. Oh, ini Pak Dwi mau mengikut sertakan. Salah satu timnya Pak. Nggak ada pertanyaan Pak Dwi ya? Saya kira ada pertanyaan tadi di akhir. Mungkin saya perlu nambahin sedikit Pak. Oke, silahkan Pak. Oke, ini betul-betul Anu ya. Betul-betul saya pun yang dari dulu itu merasa terdepan di dalam publikasi itu. teknologi apa saja dulu. Mulai dari dulu kan ada namanya yang diputar begini. Mislim Stancil dan sebagainya kan mulai gitu. Kemudian gunting-gunting 3M sticker dan sebagainya digunting-gunting tambah-tempel ini adalah luar biasa. Ini ada dua hal saya setuju sekali dengan Pak Dwi. Ini dua hal dari toolnya sendiri adalah memakai teknologi yang sangat tinggi dan menarik. Menarik bagi generasinya gitu. Bagi generasinya. Kita yang generasi absolut aja tertarik juga melihat itu gitu. Apalagi mereka. Itu mungkin yang kedua. Yang pertama adalah ide tadi. Engagement dan empowerment tadi. Sehingga bagaimana kita melibatkan. Melibatkan setiap gen tadi tentu caranya beda-beda gitu. Kalau mereka senengannya megang gadget dan megang semua tool-tool yang zaman melihatnya tadi kalau dilibatkan lewat situ tentu seneng sekali. Dan semua program yang mereka terlibat dan diakui ya hasilnya diakui dan dipakai itu sudah power yang luar biasa membuat mereka menjadi merasa memiliki dan bangga. Itu lebih tinggi daripada toolnya sendiri kalau menurut saya. Dan saya juga terinspirasi bahwa minimal saya ini jangan nge-ramp tem-tem milionel saya ini ikut ikut cara berpikir kuno saya. baik gitu. Dan tadi Pak Nafi sudah memberi contoh ya. Temp-tem di-challon aja dalam teminggu aja. D-challon aja. Baik saya challenge betulan. Baik itu. Terima kasih. teman-teman setiap acara ketiga ada lomba band dan sebagainya itu juga bisa di-optimalkan. Nah itu memang kita identifikasi apa ya misalnya itu apa yang need-nya si Maniel di tempat-tempat kita itu gitu kan. Itu mungkin yang bisa kita eksplor dan kita fasilitasi gitu kan. Karena memang kayak gitu deh. Nah kalau kita sekarang kan yang di Jakarta Pak Ramad kan ya sedang mulai ya podcast. Podcast belum tuh di-jobset. Baru-baru di-cibok apa? Baru di-bogor aja nih maunya nih. Ya podcast. Youtuber. Ya youtuber. Akhirnya kita memang sama-sama memaksa untuk belajar hal-hal seperti ini. Dan tadi Pak Du juga mau mendatarkan apa tuh staff millennialnya untuk ikut FGD ini. Saya juga melaksanakan juga Pak Badi saya juga mau belajar juga. Mau kalah pokoknya. Kalau saya ikut takut instruturnya gak sabar Pak. Kita berdiri lah. Ya Pak Saud ya kita salut generasi generasi cucu kita ya. Pak Dwi Pak Dwi muda lagi kalau begini nih. Pak Dwi muda lagi ya Pak Dwi. Sudah lama gak ketawa kayak gini Pak Anapir. Jadi rasanya ingin kembali muda ya Pak ya. Betul. Makanya kita hadir Pak Dwi. Coba suaranya kalau mau tarik kamu aja. jadi merasa berdosa dengan Pak Rahman. Oke baik terima kasih Pak Dwi ya yang sudah menyampaikan tanggapan ya. Oke yang tadi grup tadi ditunggu nih. Ya Pak Lukman. Iya. Siap Pak Rahmat. Nanti bisa diinisiasi kemudian kita bisa belajar bareng di situ Pak. Karena memang kelebihan generasi milenial ini tidak segan untuk berbagi gitu Pak. Kalau dulu generasi X ini tidak dipungkiri. Kalau punya sesuatu ilmu itu mintanya dipegang sendiri. Oh nanti kalau orang lain bisa nanti rugi. kalau generasi milenial ini kalau generasi milenial ini punya punya sesuatu kemampuan punya pengetahuan itu nggak nggak sungkan-sungkan ya. Sungkan ya. Nggak akan sungkan untuk berbagi gitu Pak. Karena kalau Pak Rahmat lihat dan Bapak-Bapak Ibu semua lihat di Youtube sekarang itu banyak cara-cara gratis yang dibagikan oleh kaum milenial padahal kalau dipikir apa untungnya bagi mereka gitu. Tetapi semakin banyak orang yang paham semakin memudahkan program yang akan dijalankan. Seperti itu sih Pak Rahmat ya. Ya betul sekali. Oke baik. Masih ada pertanyaan? Oh ya ini dari Pak Wiwit DC kebetulan menanyakan tapi Alhamdulillah nih Pak Ade sudah memberikan respon ya. Jadi tadi Pak Wiwit mungkin juga perlu saya sampaikan menanyakan mengenai sosialisasi yang milenial ini bisa menjangkau ke operator alat berat. Apakah dipasang suatu monitor di kabin maka itu tidak mengganggu. Nah ini Pak Adik sudah menyampaikan ya bahwa Kadarullah kami belum terpasang di kabin kamera. Jadi masih menggunakan media medsos internal saja. Gitu Pak Wiwit ya. Mungkin Pak Wiwit ada sesuatu yang mau disampaikan di sana. Pak Wiwit dari Lambungan ini ya. terima kasih. Tuh lupa Pak Rahmat. Oke ya Pak Wiwit ada sesuatu yang mau disampaikan lagi. Tadi udah jawaban tertulis dari Pak Ade udah cukup buat. Ya Alhamdulillah jadi punya gambaran sedikit. Cuma mengingat lagi tempo lima tahun kemarin yang masih berkuta di Tambang. Cuma membayangkan membayangkan ini kalau media seperti ini dipakai di operator fokusnya apa gak terbelah ya. Itu aja sih. Kalau kita di Tambang Pak Wiwit mohon izin sharing. Yang seperti yang slide terakhir tadi yang kami gunakan media kampanye. Jadi tidak mengeguh dalam Kevin tapi dia di Vessel HD tulisan-tulisan yang dia itu merasa nyaman mengoperasikan unit itu. tadi yang di Vessel ini mungkin saya tampilkan lagi kali ya. Mungkin tadi terlewat. Ini Pak seperti ini salah satu bentuk milenial kampanye kami yang ada di alat. Jadi tidak mengganggu di dalam Kevin tapi dia lebih pada orang lain yang baca. Pesan-pesan yang seperti ini yang kami lakukan untuk di lapangan sendiri gitu. Kalau mungkin dulu di Vessel tulisannya cuma komatsu atau katerpilar gitu ya. Kami coba buat pesan yang bisa terbaca oleh semua orang bahkan bukan hanya si operator itu sendiri tetapi si operator loader sendiri. Bisa kita masukkan muatan-muatan operasional di sini. Misal jarak aman 50 meter. Kalau itu tertempel di satu unit dan unit itu masuk ke front satu jam itu dua kali minimal si operator itu membaca pesan yang sama dua kali satu jam. Itu Pak Wibit untuk share ya Pak Wibit. Jadi memang bukan berarti mereka di ini diperbolehkan membaca gaget menggunakan gaget selama mengoperasikan unit bukan seperti itu atau melihat sesuatu seperti bisa di layar kamera di kabin bukan ya Pak Lukman Betul Pak Rahmat Ya betul Oke baik Terima kasih Pak Lukman Pak Wibit ya makasih sudah hadir dari lamungan Ada lagi yang disampaikan Pak Wibit? Ya Pak Wibit ada yang mau disampaikan lagi? Tidak Oke baik Ya makasih Oke silahkan kalau seandainya ada yang ingin disampaikan dari yang lain kami undang Bapak Ibu peserta yang hadir disini silahkan Pak Eko kebetulan juga memonitor selalu memonitor acara ini tentunya Pak Tri dari tadi masih silence Oke masih ada sesuatu yang ingin disampaikan dari peserta ada yang mau menanyakan kembali Oke kebetulan waktu kita oke sudah setengah 4 ya berarti 2 jam lewat nih kita ternyata diskusi kita cukup menarik nih jadi tidak terasa waktunya sudah berjalan sedemikian cepatnya sehingga seharusnya tadinya kita harusnya selesai jam 3 sekarang sudah memasuki hampir jam 4 Oke baik saya rasa ini diskusi kita hari ini tentang publikasi ataupun ya millennial campaign millennial safety campaign untuk di mining selanjutnya kalau seandainya ada closing remark yang akan disampaikan dari narasumber Pak Lukman atau Pak Adik untuk memberikan satu statement akhir sebelum presentasi ini sebelum acara ini kita akhiri kami persilahkan Pak Lukman dan Pak Adik Pak Lukman Pak Rahmat mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya nanti apakah grup yang akan kita buat ini saya yang menginisiasi atau Pak Rahmat mau tetapi nanti kalau misal saya yang menginisiasi bisa nanti link grupnya kita share di APKPI all of port aja kali ya untuk grup whatsappnya nanti akan kita berbagi sharing disitu karena saya yakin yang di APKPI sering buat video kayak Pak Dady kemudian yang sering buat slide kayak putrinya Pak Eko Mbak Astin itu saya yakin juga banyak hal yang bisa di-sharekan disitu oke baik Bapak sementara itu dari kami terima kasih terima kasih Pak Lukman terima kasih Pak Adik terima kasih Pak Dwi Pak Saud Pak Alwohono yang juga masih hadir disini terima kasih Pak Eko Pak Teddy Pak Zaininda Pak Tri dan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu atas kehadirannya disini mudah-mudahan acara hari ini memberikan insight buat kita semua dan sekali lagi nanti tayangan ulang ini bisa dilihat langsung di official youtube channel APKPI jadi sekali lagi mari kita ikuti atau kita subscribe official youtube channel APKPI supaya semakin banyak yang subscribe dan juga jam tayangnya semakin naik dan mudah-mudahan APKPI bisa memberikan agent perubahan terhadap sesuatu yang lebih baik di dunia keselamatan pertambangan Indonesia oke saya rasa itu Bapak-Bapak sekalian yang perlu kami sampaikan hari ini mungkin ada lagi sebelum kita unmute semua kami persilahkan kalau seandainya ada sesuatu yang ingin disampaikan kami persilahkan terima kasih Pak Luqman sudah hadir disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari kami kurang lebihnya mohon maaf Bapak-Bilau Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami unmute semua ya Pak ya silahkan kita bersilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi terima kasih terima kasih